Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak kesempatan, selamat pagi Alhamdulillah kita pada kesempatan pagi hari ini bisa bertemu Perkenalkan dengan saya Ustadz Handoyo yang akan menyampaikan materi tematik pada pertemuan kali ini Kemarin kalian sudah belajar dengan Ustadzah Elvi dan Ustadzah Ruknol Nah untuk pada kesempatan pagi hari ini, kalian akan belajar dengan saya Ustadz Handoyo Yaitu dengan materi tema 1, sub tema 1, hidup rukun di rumah Dengan pembelajaran 5 dan pembelajaran 6 Anak-anak kesempatan, sebelum kita lanjutkan Anak-anak kesempatan, sebelum kita melanjutkan ke pembelajaran Silahkan kalian dibuka buku paketnya, disiapkan Karena nanti akan ada tugas yang Ustadz berikan kepada kalian semuanya Nah pada kesempatan pagi hari ini, dalam pembelajaran 5 dan pembelajaran 6 Kita memuat mata pelajaran yang pertama adalah Yaitu PPKN Nah dan untuk mata pelajaran yang kedua, itu adalah bahasa Indonesia Dan mata pelajaran yang ketiga adalah matematika Nah langsung saja ke materi yang pertama yaitu PPKN Silahkan diperhatikan, Ustadz akan menjelaskan Yang pertama adalah sila ketiga Pancasila Tentunya kalian masih ingat ya Apa itu lambang sila ketiga Dan bagaimana bunyi sila ketiga Oke kita cek ya Iya jadi sila ketiga Pancasila Itu dilambangkan dengan pohon beringin Dan bagaimana bunyinya? Bunyinya adalah persatuan Indonesia Nah pada pengamalan sila ketiga ini Kita harus memiliki sikap apa? Sikap yang bersatu dan bekerja sama di rumah Nah oke Selanjutnya adalah contoh dari kerjasama Yang bisa diterapkan di rumah kalian Nah coba yang pertama Yang pertama adalah kalian lihat di layar Disitu ada apa anak-anakku? Nah disitu ada gambar Satu keluarga sedang melaksanakan Dan membersihkan rumah secara bersama-sama Nah disitu ada kakak, ada adik, ada ibu Nah disitu sedang melaksanakan apa? Kerja membersihkan rumah bersama-sama Nah contoh yang kedua apa anak-anakku? Nah disitu ada Ada apa? Gambar keluarga sedang menonton televisi Nah itu merupakan salah satu kerjasama yang diterapkan di rumah Seperti itu Nah selanjutnya Tadi kita sudah membahas pengamalan sila ketiga Nah selanjutnya kita membahas pengamalan sila keempat dan kelima Nah sebelum kita melanjutkan ke pengamalan seperti apa Kita harus tahu dulu bagaimana bunyi sila keempat dan bagaimana bunyi sila kelima Bunyi sila keempat adalah Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan Nah kalian tahu apa itu lambangnya? Ya lambangnya seperti ini apa? Kepala banteng Betul Kita lanjutkan ke sila kelima Pada sila kelima itu lambangnya adalah padi dan kapas Bagaimana bunyinya anak-anakku? Ya bunyinya adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Nah kita langsung saja menuju ke contoh pengamalan sila keempat Ya sila keempat lambangnya apa? Yaitu kepala banteng Nah bagaimana contohnya? Nah yang pertama ini Ustadz akan menunjukkan silahkan dilihat di layar ya Ini ada kursornya ya Nah yang pertama apa? Menghargai pendapat ayah, ibu, dan adik saat berdiskusi Jadi ketika adik kalian punya pendapat Kamu harus bisa menerima Nah seperti itu Nah yang kedua Bermusyawarah Ya ini Bermusyawarah untuk mengambil keputusan Jika ada masalah dalam keluarga Kalian harus selesaikan dengan cara bermusyawarah Yang ketiga Yaitu pembagian tugas kerja bakti Nah oke Kita lanjutkan Untuk contoh pengamalan sila kelima Dengan lambang apa anakku? Iya dengan lambang Padi dan kapas Contohnya Yang pertama Nah bisa dilihat ya disini Di layar ini Nah ini Hemat dalam menggunakan uang Kalian harus bisa hemat dalam menggunakan uang Baik di rumah maupun di sekolah Seandainya kalian nanti sekolah Mendapatkan uang jajan 5 ribu Kalian harus bisa menyisikan minimal 2 ribu Untuk ditabung di rumah Ya seperti itu Nah yang contohnya kedua Adil dalam membagi waktu untuk bermain dan belajar Harus bisa menyisikan waktu untuk belajar dan untuk bermain Jadi tidak bermain terus Nah tapi juga harus ada waktunya untuk belajar Seperti itu Nah yang selanjutnya adalah Adil dalam membagi makanan Kepada adik dan kakak Kalian harus saling berbagi kepada adik Harus saling berbagi kepada kakak Dan harus bersikap adil Seperti itu Nah selanjutnya Setelah kalian Mendengarkan pengalaman Pengamalan silap ketiga Keempat dan kelima Tentunya kalian sudah paham ya Nah selanjutnya adalah tugas untuk kalian Tugasnya apa? Nah itu Silahkan dibuka buku kalian Buku paket halaman 15 Nah disitu ada gambar ya Nah kalian silahkan di Beri tanda centang pada gambar yang sesuai dengan silap ketiga Dan diberikan tanda silang Jika tidak sesuai Lalu Tuliskan alasanmu Ya silahkan dikerjakan di buku paket Nah halaman 15 ya Oke kita lanjutkan ke materi selanjutnya Nah apa materi selanjutnya? Yaitu bahasa Indonesia Tentang memaknai ungkapan Nah Ungkapan itu terdiri dari beberapa kata Ungkapan itu dapat disusun Dari salah satu kata yang sama Nah disini ada beberapa contoh ungkapan Kalian harus perhatikan ya Dan kalian harus mengerti apa Makna dari ungkapan tersebut Nah yang pertama Buah hati Apa itu buah hati artinya? Buah hati adalah anak Nah seperti itu Yang selanjutnya adalah Berat hati Berat hati artinya apa? Tidak ikhlas Berat hati itu artinya tidak ikhlas Dan yang selanjutnya adalah rendah hati Apa itu rendah hati anak-anak? Artinya tidak sombong Nah yang selanjutnya Besar kepala Besar kepala apa? Artinya adalah sombong Bukan kepalanya yang besar Tapi Artinya adalah sombong Sombong Dan yang terakhir Yaitu kepala dingin Nah kepala dingin itu adalah artinya Tenang Nah kalian sudah paham ya Tolong dihafalkan Untuk contohnya itu Ada buah hati Berat hati Rendah hati Kepala besar dan kepala di kepala dingin Nah selanjutnya Apakah kalian masih ingat tentang Bilangan? Nah Tentang angka bilangan masih ingat? Iya Coba kita lihat lagi Kita buka lagi Silahkan kalian bisa melihat juga di Buku paket Ya di buku paket juga ada Ini halaman 18 Nah disitu Coba kalian lihat di layar sini Ustadz akan menjelaskan Nah Pada Kubus Ini ada gambar kubus Gambar kubus kecil-kecil Namun ini Kubus dijadikan Dijadikan dalam satu pendel besar Nah ini ya Yang saya Ini yang saya tunjuk kursor ini Ini Kubus Dalam satu pendel besar ini Jumlahnya adalah 100 Nah Karena disini ada Empat pendel besar Maka Jika dijumplahkan Ya kita hitung dari depan ya Jadi 100 200 300 400 Berarti total semuanya adalah 400 kubus Nah Dan Yang Berikutnya Yang sebelah kanannya Ditambah Berapa ini? Nah ini Kubus ini dalam satu deret Ini adalah jumlahnya 10 Nah karena disini ada Empat deret Ya Ada empat deret Maka ketika dijumplah menjadi Empat puluh Kita hitung dari sebelah kiri ya Sepuluh Dua puluh Maaf Ini Sepuluh Dua puluh Tiga puluh Empat Empat puluh Nah Dan ditambah lagi Berapa ini kita hitung Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Ada tujuh Kubus Nah berarti Totalnya berapa ini anak-anak? Berarti berapa? Empat ratus Empat puluh Ditambah tujuh Berarti empat ratus Empat puluh Tujuh Nah Bilangan Empat ratus Empat puluh Tujuh Dibacanya bagaimana? Empat ratus Empat puluh Tujuh Kalian harus sudah paham ya Ini ratusan Puluhan Dan satu Satuan Tentunya kalian sudah tahu ya Karena kemarin sudah dijelaskan Iya Oke Sedikit mengulas saja Kita lanjutkan Untuk selanjutnya Tugas Ya Jadi tugas untuk anak-anak semuanya Silahkan Dikerjakan Soal Halaman 16 Yang ada perintahnya ayu berlatih Dan Mengerjakan soal halaman 17 Sampai dengan 18 Yang ada tandanya ayu berlatih Nah Catatan Tugas ini dikerjakan Di buku paket Dan di foto Dikirim ke Wali kelas masing-masing Ya Selain itu Ada lagi tugas Ada tugas tambahan Ya Tugas tambahan ini Yaitu Anak-anak Mengerjakan Latihan soal Subtema 1 Itu pada halaman berapa Yaitu pada halaman 19 Dan Halaman 20 Namun Tugas tambahan ini Ada keringanan dari ustad Yaitu Tugas ini Bisa dikerjakan Selama 3 hari 3 hari ya Selama 3 hari Nah Selama 3 hari itu Yaitu hari Senin Selasa Rabu Nah tugas ini Wajib dikumpulkan Paling lambat Pada hari Rabu Pukul 9 malam Nah Dengan tujuan apa? Karena nanti Untuk pertemuan berikutnya Ustadz akan Membahas Soal-soal Yang kalian Kerjakan itu Ya Jangan lupa Dikerjakan ya Ya Oke Terima kasih Adakah Semuanya Mungkin Itu saja Pertemuan pada Kali ini Jika ada Kurang lebihnya Ustadz Mohon maaf Terima kasih Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh See you Audiojungle Audiojungle Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax